Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semoga semua dalam keadaan dan sehat walafiat ya masih ngomongin tentang adenium nih kali ini tentang bagaimana cara membuat adenium mau berbunga karena kadang ada rasa kesal sedih bertanya-tanya kenapa adenium kita rawat kok malas berbunga ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar adenium enggak malus lagi berbunga caranya mudah kok pasti teman-teman juga sudah tahu pertama adalah kita bisa menstimulasi munculnya bunga dengan cara pruning atau pemangkasan pemangkasan dilakukan dengan cara memotong bagian atas cabang agar tumbuh tajuk atau cabang-cabang baru yang lebih teratur dan enak dilihat pemangkasan dapat dilakukan sesuai dengan selera teman-teman loh cabang-cabang yang kita pangkas adalah cabang-cabang yang saling bertumpuk saling tumpang tindih atau cabang-cabang yang tumbuhnya bersilangan kurang teratur karena cabang yang kurang proporsional akan mengurangi keindahan penampilan adenium perlu juga diperhatikan saat pemangkasan kemana arah cabang-cabang baru akan tumbuh agar penampilan adenium semakin cantik jadi saat memangkas teman-teman bisa perhatikan kemana arah mata tunasnya waktu pemangkasan bebas bisa pagi hari siang hari maupun malam hari tunas-tunas muda biasanya akan muncul setelah 14-20 hari tapi tergantung kesuburan adenium yang kita pangkas juga cara kedua adalah dengan cara stressing atau siram berkala atau puasa air biarkan adenium tanpa disiram tanpa air misalnya selama satu minggu atau lebih sampai media tanamnya sangat kering lalu setelah satu minggu atau lebih baru kita siram sampai basah banget sampai airnya keluar dari lubang-lubang di bawah pot saat melakukan ini adenium tetap diletakkan di posisi semula di tempat yang terkena sinar matahari langsung jangan diletakkan di bawah naungan jangan juga diletakkan di tempat teduh jika adenium belum memunculkan bakal bunga teman-teman bisa mengulangi proses penyiramannya lakukan penyiraman di sore hari agar air tidak cepat menguap biasanya cara stressing seperti ini juga sangat efektif merangsang munculnya bunga cara ketiga adalah dengan pemupukan berikan pupuk dengan konsentrasi pospor yang tinggi atau pupuk pembungaan dengan cara dikocor biasanya saya setelah grafting setelah satu minggu sampai sepuluh hari munculnya tunas baru akan saya kocorkan NPK dengan konsentrasi pospor yang tinggi dan biasanya hasilnya oke bunga-bunga bermunculan lakukan pemupukan dua kali dalam satu minggu sampai muncul bakal bunga setelah berbunga setelah berbunga jangan lupa untuk melakukan perawatan seperti lakukan penyiraman setelah media tanam terasa kering dengan intensitas 1-2 kali seminggu di sore hari penyiraman dianggap cukup jika air sudah keluar dari lubang pot berikan pupuk slow release atau pupuk lambat urai di sekitar adenium per 3 bulan 1 kali cabut gulma atau rumput yang tumbuh di sekitar adenium ganti media tanam setiap 6 bulan sekali demikian 3 cara yang biasa dilakukan agar adenium berbunga disini kita belajar bersama semoga bermanfaat tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati